Kembali lagi di siapa mau jadi juara? Aku! Juara! Oh ini babak ini pastinya babak yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Dan pastinya akan memperbutkan hadiah 15 juta rupiah. Yaitu babak sidak-sidak... Ali! Ali dan Mas Bone. Mas Agusti. Udah siap? Dapatnya 15 juta rupiah? Siap. Siap. Kalo udah siap mana suaranya? Siap! Alhamdulillah. Pertanyaan untuk 1 juta rupiah. Silahkan tolong bacain angka. Yang mana? Yah dia lagi bacain. Kota Jepara berada di provinsi mana? A. Sumatra Barat. B. Jawa Tengah. C. Nusa Tenggara Timur. D. Kalimantan Utara. Silahkan. B. Jawa Tengah. B. Ii. Kita pastikan apakah jawaban yang sedial 1 juta rupiah ini benar atau salah? Pasti benar. Dan jawabannya adalah... Mohon maaf. B. Jawa Tengah. Untuk Aldi dan Mas Gusti Apakah mau stop di 1 juta rupiah Atau lanjut di nominal 3 juta rupiah Lanjut 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 Tunggu Tunggu Gue serius mau nanya Gue mau nanya ke Sultan Jonggo Gimana Lanjut lah Lanjut lah Gaskin Gue gaskin Lanjut Lanjut udah Oke kalau begitu pertanyaan untuk 3 juta rupiah Lagi Bir peletok merupakan minuman khas yang berasal dari daerah Jakarta ya A A.C B.Banten C.Jakarta Dan D.Yogyakarta C.Jakarta C.Jakarta Ih Yang bener lo Yang bener lo Kamu ganti lo Bukannya minuman dari Jakarta air tebu ya Iya ini gimana sih Yakin S.J.P.K.T Bir peletok loh Bir peletok Iya Jakarta Emang lo mau nyobain Di daerah Kagak sih Lah lo kagak sih Ngapain lo jawab Oke jadi jawabannya di lock Jakarta C Oke kalau begitu kita lock jawabannya C.Jakarta Apakah jawabannya benar atau salah Bir peletok merupakan minuman khas yang berasal dari daerah Dan jawabannya yang benar adalah C.Jakarta Selamat untuk tim A Tim A ya Iya tim A Mendapatkan 3 juta rupiah Aldi Tahir dan Gusti Apakah mau lanjut di pertanyaan yang senilai 7 juta rupiah Lanjut Oke lanjut Yakin Lanjut ya Yakin lanjut Serius Dwarius Wah cakep Halo lanjut Pertanyaan untuk 7 juta rupiah Dan ini Aldi sama Gusti Soal ini adalah soal praktikum Jadi harus diperhatikan baik-baik Pertanyaannya adalah Jika lilin yang menyala Ada di dalam gelas Lalu dituangkan air sampai berada pada sumbu lilinnya Maka A Lilin akan tetap menyala B Lilin akan menyala dan mati C Lilin akan membesar D Lilin akan mati Tunggu itu air apa? Ini air biasa Cairan air biasa yang ada warnanya gitu Oh Ini air biasa ya Ini air biasa tidak ada kandungan yang lain Gimana guru? Biar silahkan jawabannya Oke kita akan lock jawabannya A A A A Tidak ada A disini A A Bahasa Inggrisnya A mah A Yes Sebenarnya tergantung luang ini sih Kalau luang ini diisi Dan jawaban yang benar adalah Silahkan menyalakan Lilin ya Oke Lilin sudah dinyalakan dan kita tuangkan air Astagfirullahaladzim 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 Of Of Oh Udah 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 Oke Kita lihat Apakah api tetap menyala atau akan mati Oke bro Hitungan Lumi 5 detik dari sekarang 5 4 Tiga, dua, satu Dan jawabannya benar Gugin lompok, gugin lompok Agak bisa Kenapa lilinnya masih tetap menyala walaupun sungguhnya sudah terkena air Karena lilin menyala bila terdapat oksigen Ketika lilin menyala di dalam air dan posisi lilin berada di atas sumbu air Lilin tetap menyala karena sumbu air atau sumbu lilin terdapat berada di atas level air Seperti itu penjelasannya Selamat sekali lagi untuk tim A Mendapatkan 7 juta rupiah Istriku, suamimu sudah menerjem gini buat lipo bok anak kita Jika lanjut, kalian jawabannya benar Kalian bisa bawa pulang sebesar 10 juta rupiah Tapi jika jawaban kalian salah Kalian cuma bisa membawa uang 3,5 juta rupiah Mau stop atau lanjut? Kita rugi 3,5 nih gimana nih? Eh masih ada ini loh, masih ada bantuan loh Masih ada bantuan Tinggal searching Lanjut Lanjut ya? Lanjut ya nih? Oke Oke lanjut Keputusan dari Aldi, Tahir, dan Rusti Yaitu lanjut Lanjut Kalau begitu Pertanyaan untuk 10 juta rupiah Wow Simak dan perhatikan baik-baik Pertanyaan dari kita Fokus ya Proklamasi kemerdekaan Indonesia Dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Pertanyaannya adalah Proklamasi kemerdekaan Jatuh pada bulan apa dalam kalender hijriya? Bismillahirrahmanirrahim Bulan Muharram Muharram Bukan satu Muharram Oke Kenapa kalian gak menggunakan bulan Bulan Muharram Kalau pakai bantuan Kemungkinan besar 90% benar Tapi kan masih ada pertanyaan lain yang lebih sulit Oke Kalau yakin gak apa-apa Kita lock Tapi kalau memang masih ragu-ragu Terserah Kalian mau menggunakan atau enggak terserah Dia suka bikin orang bingung nih hostnya nih Ingat kalau salah jawabannya hanya 3 juta Kalau gue kan baik sama lo Kalau lo masih ragu-ragu Silahkan pakai bantuan Bismillah ya Bismillah ya Muharram ya Ya udah Muharram Oke Yakin? Kalau balu hijriya Muharram Yakin? Salah baru Satu suruh Muharram Oke Kalau yakin Kita lock Bismillah Insya Allah Proklamasi kemerdekaan Indonesia Dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan jatuh pada bulan Apa dalam kalender hijriya? Ijriya 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 Maaf Ijriya Kalender hijriya Dan jawabannya adalah Luar biasa Jawabannya Salah Kenapa lo pakai bilang luar biasa Jawabannya yang benar adalah Bulan Ramadan Oh ya It's okay It's okay It's okay It's okay It's okay Tapi kemampuan Gusti dan Adi Berang membawa pulang 3.500.000 Selamat 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 Terima kasih buat Ali Tahir Dan juga buat Angga Wijaya Terima kasih Sehat selalu Salam buat Dewi Persik ya Salam buat Dewi Persik Dan terima kasih buat teman-teman semuanya Sehat selalu Sampai ketemu lagi Pasti juga terima kasih buat pemirsa yang udah di rumah Sudah menyaksikan Siapa mau jadi juara Saya Bilih Saputra Dan saya Angel Karamoy Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan Pastinya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya